Seratus tiga koma tiga Karimata Selamat sore kalian yang sedang menyimak Dinamika Madura Seperti biasa di jam tiga sore kali ini Kita berkesempatan untuk ada program drama ya Atau dialog ke ramadhan Radio Karimata Bersama dengan Kiai Haji Dr. Atikullah Yang saat ini sudah datang langsung ya ke studio Untuk menyampaikan beberapa tema yang akan kita usung di sore kali ini Mengenai ramadhan Mencintai dan memuliakan Al-Quran Sungguh mulia sekali mungkin bagi kalian yang juga ingin mendapatkan syafaatnya Karena kita akan belajar banyak ilmu sekali kawan Jadi anda simak terlebih dahulu nanti Kalau anda ingin bertanya langsung kepada Kiai Haji Dr. Atikullah Bisa saya manfaatkan di line telpon 0324-333-555 Atau di 0877-8666-1033 Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya selamat sore Selamat datang juga di studio ya Mengenai dengan tema yang kita usung di sore kali ini Ustaz Mengenai ramadhan bahkan mencintai dan memuliakan Al-Quran Nah bagaimana ini menurut Ustaz sendiri Jadi ramadhan itu sesungguhnya salah satunya adalah Sahrul Quran Sahrul Quran atau bulan Al-Quran Karena di bulan itu Allah SWT menurunkan Al-Quran Begitu Jadi kemudian kita bangunlah tema itu sebagai Ramadhan Sahrul Quran Guna mencintai dan memuliakan Al-Quran itu sendiri Sebagaimana Allah SWT itu Berfirman Oleh karena itu Kita mungkin Memulai pertemuan pada kesempatan kali ini Dengan senantiasa bersyukur kepada Allah SWT Tentu dengan senantiasa berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW Sehingga di pada kesempatan ini Kita bisa bersuah Dalam rangka kita Mencintai dan memuliakan Ramadan Begitu Kalau menurut Kalau menurut pandangan dari Ustaz sendiri ini Karena memang Ramadan itu diidentik dengan kebaikan-kebaikan Apalagi ini tentu tema yang diusung di sore kali ini Mencintai bahkan memuliakan Al-Quran Nah bagaimana ini menurut Ustaz sendiri Kalau pendengar ingin sekali mencintai Al-Quran atau bahkan memuliakan Ya jadi Perlu mungkin kita Ketahui bahawa Ramadhan ini Bulan Ramadhan ini adalah Salah satu bulan yang sangat istimewa Menurut pandangan Allah Maupun bagaimana kita ya Sebagai umat Islam Karena memang Di bulan suci ini kita Manusia itu didik-dikkan Didik oleh Allah SWT secara langsung Bagaimana kita didik dengan Apa itu namanya Menahan nafsu Kemudian menahan amarah dan lain sebagainya Termasuk kita mulai sejak fajar Sampai terbenam matahari Kita diwajibkan untuk berpuasa Berpuasa Tidak saja berpuasa Atau bahkan Tidak saja meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri Tapi juga diharapkan kita Meninggalkan hal-hal yang membuat pahala kita Puasa kita itu tercederai Sebagaimana Imam Qasili itu kan membagi Atau membagi tingkatan seorang yang berpuasa itu Bagi kita itu tiga Yang pertama adalah Puasanya orang umum gitu ya Itu mungkin orang umum Orang masyarakat biasa Yang hanya mungkin sekedar Meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa Sedangkan hal-hal yang lainnya Kadang ya karena kita bergaul terlalu luas gitu Kemudian apalagi sekarang medsos Menggunjing dan bahkan apa itu namanya Sehingga pahala-pahala puasanya masih Masih kurang afdol ya Yang kedua kemudian Selain dia meninggalkan hal-hal yang Apa itu namanya Yang tadi itu membatalkan puasa juga Para swaimin itu Dianjurkan atau bahkan diwajibkan Untuk menghindari hal-hal yang Membuat pahala puasanya Itu hilang Karena memang Bulan puasa ini memang Selain penuh berkah Keistimewaannya luar biasa Salah satunya Di antaranya adalah Saharul Quran itu Dimana Al-Quran itu Diturunkan pada bulan puasa Sebagai pedoman bagi kita Umat Islam Jadi seandainya tidak ada Al-Quran Maka bagaimana kehidupan ini Apa itu namanya Bagaimana kehidupan ini Lebih hancur lagi mungkin Tidak ada petunjuknya Tidak ada petunjuknya Jadi sebagai sebuah petunjuk Maka Al-Quran sangat tepat dan relevan Untuk semua zaman Saya pikir Terutama bagi orang-orang yang beriman Kalau cara mencintai Al-Quran sendiri Itu bagaimana Ustaz? Ya jadi Mencintai Al-Quran itu Saya pikir Pertama ya Mungkin kita Mengamalkannya Membacanya Jadi seorang Seorang Pencinta Al-Quran Membacanya saja Tidak mengetahui Artinya pun Itu Berpahala kepada dia Kepada dirinya Kepada Pembacanya itu Demikian juga Pahala itu Tidak hanya sekedar Pahala Umpama nanti Di akhir Tapi di dunia itu Sudah bisa dirasakan Jadi oleh karena itu Ketika kita sudah mencintai Al-Quran Sesungguhnya Mencintai kehidupan ini Bagaimana berperilaku Yang baik Bagaimana Berbuat yang baik Kepada orang lain Dan kemudian Menjaga dirinya Kenapa? Karena memang Apa itu namanya Ketika Sayyid Aisyah Itu ditanya oleh Seorang sahabat Ditanya tentang Ahlak Rasulullah Jawapannya Siti Aisyah adalah Bahwa Kepribadian dan Ahlak Rasul itu Ya Al-Quran itu sendiri Nah inilah Kemudian kita Senantiasa Membacanya Tentu Tentu di dalam Membaca Itu ada Adab-adab Dan dalam mencintai ini Ada Ada Apa itu namanya Adab-adab Atau ada Tatakrama Tatakrama Yang harus kita Kita Apa itu namanya Tidak hanya asal baca ya Ustaz Iya betul Jadi Ada seorang Ulama besar Yaitu Syekh An-Ngawawi Al-Bantani Ini ulama Nusantara Yang memang Itu sudah Apa itu Sekeliber Ulama Ulama dunia Karena memang Beliau cukup Mumpuni Sehingga menjadi rujukan Bagi Masyarakat sunni Di Bebelah Semua belahan Di dalam kitab Komi uttuyen itu Itu disebutkan Tentang Bagaimana Menyebarkan ilmu Dan memuliakan Al-Quran Yang pertama Yang perlu dilakukan Adalah Membacanya Dalam keadaan suci Jadi Seorang Yang membaca Al-Quran Yang Belajar Mencintai Al-Quran Tentu Dalam keadaan suci Bahkan Rasulullah itu Apa itu namanya Di setiap Di setiap saat Kata Rasulullah Sebaiknya manusia itu Bersiwak Nah ketika Membaca Al-Quran itu Dalam keadaan bersiwak Bagaimana Kalau dalam keadaan Berpuasa Tentu Bersiwak itu Memang ada beberapa Yang membolehkan Sepanjang Tidak membuat Apa itu Batal Puasanya Kemudian yang kedua Di saat kita Melantunkan Al-Quran Membaca Al-Quran itu Dalam keadaan Duduk bersilah Kecuali pada Waktu sholat Jadi Sholat kita itu kan Sebenarnya Salah satu Isinya Kandungannya Sebagai sebuah doa Itu ada Al-Quran Terutama Surat Al-Fatihah Al-Fatihah itu Bagi seorang Yang melaksanakan Sholat itu Wajib Itu Kemudian yang Ketiga Umama Sopan Di dalam Berpakaian Kita punya Tatakrama Di dalam Menghadapi Al-Quran Kemudian Menghadap Qiblat Oh Berarti ada Tapas jarangnya juga Ya Ustaz Jadi menghadap Qiblat itu Karena Qiblat itu Mekah Atau Apa itu Namanya Kaabah itu Adalah tempat suci Demikian juga Al-Quran itu Tempat suci Maka Sayogyanya kita Senantiasa Tawaju kepada Allah Jadi Sambil menghadap Sebelat Tentu itu Apa itu Namanya Di saat-saat Tertentu Tidak harus begitu Terutama Perjalanan Penting kita Membaca Al-Quran Itu Niatanya untuk Keriduan Allah Baik Ustaz Sebentar dulu Sepertinya sudah ada Penanya ini Masih pun masih Pengantar ya Ustaz Ada Bu Muna Di Pamarroh Bergabung Halo Bu Muna Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Oh no Kak Dik Boleh Ngomong Madura Boleh 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 Bapak Munawara Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Mau sukur'an Tapi tamdi Selagi kita tidak Memegang mushabnya Yang penting Kalau perempuan Dalam keadaan suci Kalaupun itu menjadi zikiran Tidak mengapa Kalau tidak dalam keadaan suci Nah artian dari bakmuna sendiri Maksudnya Di hati Kalau di hati itu Kalau di hati orang itu kan Sesungguhnya senantiasa bersih Sesungguhnya hati kita itu Senantiasa bersih Suci oleh karena itu Setiap saat itu sangat baik Kalau kita umpama Membacakan ayat-ayat Al-Quran Yang bisa dihafal atau yang bisa Dibaca oleh kita Kata kaki tak pernah pakai itu Cuma itu kan itu Salah satu Mempintai Al-Quran itu Kita bawang Al-Quran itu luar biasa Sebagai pikiran Ke get kita lagi Mali Barusan ada Bu Ana di daerah Pakong Yang tanya Bagaimana kalau baca Al-Quran Ini tanpa mengetahui Tajwid ya Tanpa Bacanya tanpa Tajwid Jadi Apakah nantinya juga akan mendapatkan Pahala Kemudian juga ada informasi Lainnya untuk kan karimata Yang ingin ngapupurit Yang beda Dengan yang lain Datang saja ke Bazar emas dan kuliner Ramadhan Pegadaian Kegiatan ini dilaksanakan Serentak di 61 kota di Indonesia Untuk di wilayah Madura Bazar emas dan kuliner Ramadhan Pegadaian Diadakan di halaman Dinas Kooperasi dan UMKM Pemekasan Jalan Cukotulit 81 Pemekasan Ngapupurit dijamin seru Sambil menunggu buka puasa Sambil beli emas Selain emas batangan Ada juga berbagai model perhiasan Cocok buat persiapan lebaran Selain bazar Juga ada live musik Lontoh islami Dan jajanan kuliner Kolaborasi Pegadaian area Pemekasan Dengan UMKM lokal Pemekasan Pegadaian juga menyediakan Jasa cuci perhiasan Dan taksir emas gratis Kegiatan ini dilaksanakan Mulai tanggal 18 sampai 22 April 2022 Mulai jam 1 siang Sampai 5 sore Ayo datang ke Bazar emas dan kuliner Ramadhan Di halaman Dinas Kooperasi dan UMKM Pemekasan Jalan Cukotulit 81 Pemekasan Informasi lebih lanjut bisa menghubungi Call center Pegadaian Di 1500 569 1500 569 Atau bisa buka Instagram At sahabat pegadaian Dan at pegadaian underscore ID Anis Meli Febriang geser ke Fitri Ada yang bergabung lagi Fit? Di 55 ada Pak Freddy Di Malaysia ini Anissa bergabung Halo Halo Assalamualaikum Pak Freddy Di Malaysia Di 55 Halo Selamat sore Pak Waktu Indonesia ini Halo Pak Freddy Mau tanya apa ini? Dengan Ustadz siapa ini? Ustadz K.I.H.I.H.I.D. Dr. Atikullah Pak Assalamualaikum Ustadz Wa'alaikumussalam 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 Bagaimana kabarnya Di Malaysia Alhamdulillah Kabarnya Ya Dagi Loryo Pernah Amin Alhamdulillah Kabar Rasulullah Selamat Beraksana Kesebuasa Menanggung Ibadah Jika Diterima Alhamdulillah Amin Ya Rabbal Alhamdulillah InsyaAllah Saya Saya pernah Baca dulu Di masa pesantren Dulu ya Namun sekarang Beladar-adar Lupa Sudah Bapak Ustadz ya Iya Ada Sabda 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 Yang Dibunyi Nauwiru Mewiutak Bidila Wadil Quran Jadi Dari hadis ini Gimana Ustadz Ditolong Jelaskan Secara Identifikasi Oke Oke Jadi Memang Ada Suatu hadis Yang Berbunyi Nauwiru Buyutakum Bidilawati Al-Quran Para Pemirsa Sembari ini Kita Apa itu Namanya Menyambung Dengan Pertanyaan Pertanyaan Sebelumnya Di dalam Surat Yunus Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Ayat Ke 57 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Telah 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 Datang Kepada Kalian Pelajaran Dari Tuhan Kalian Dan Sifat Sifat Itu Adalah Penyembuh Atau Obat Bagi Penyakit Penyakit Yang Ada Di Dalamnya Yang Ada Di Dalam Dada Manusia Tentunya Kemudian Menjadi Petunjuk Serta Rahmat Bagi Orang Orang Yang Beriman Ini Keistimewaan Al-Quran Itu Tidak Hanya Sekadar Petunjuk Tapi Menjadi Sifat Menjadi Apa Itu Namanya Penyanggah Kita Di Dalam Kehidupan Kita Para Pamer Terkait Dengan Ayat Al-Quran Jadi Memang Ini Hadis Ya Nawiru Buyutakum Bitilawat Al-Quran Hiasilah Rumahmu Rumah Kalian Bitilawat Al-Quran Dengan Membaca Al-Quran Ini Mungkin Sesuai Dengan Firman Allah Itu Jadi Orang-orang Yang Menghiasi Rumahnya Dengan Al-Quran Membacanya Terutama Setiap Saat Jadi Kalau Memungkinkan Ini Mungkin Sekarang Ini Adalah Memintun Bulan Buasa Segerakan Atau Niatkan Mulai Sekarang Yang Masih Belum Dengan Yang Sudah Biasa Membaca Al-Quran Setiap Pagi Setelah Solat Subuh Itu Walaupun Hanya Hanya Beberapa Ayat Satu Makro Tidak Harus Jadi Kalau Itu Dibaca Setiap Makro Insyaallah Dalam Satu Tahun Hatta Itu Bagi Pemula Saya pikir Tidak Ada Masalah Termasuk Tadi Bagaimana Ustaz Kalau Tajwidnya Masih Belum Bisa Tidak Apa Karena Kita Masih Belajar Makanya Semuanya Kita Hidup Belajar Belajar Kepada Kehidupan Terutama Umpama Dianjurkan Dalam Bulan Puasa Itu Untuk Bertadarus Bertadarus Itu Ada Yang Mendampingi Sama Ada Yang Membaca Ada Yang Apa Itu Nama Yang Meneliti Tapi Bada Saya Macak Saya Maos Terus Bada Saya Nih Tih Laitu Kemudian Bajanya Tartil Jadi Tartila Itu Artinya Berhati-hati Tartil Itu Artinya Berhati-hati Artinya Tak Ruka Puruh Kita Baca Sambil Kalau Kemudian Umpama Bisa Beresapi Tidak Harus Mengerti Sepenuhnya Artinya Diresapi Insyaallah Kita Semakin Banyak Pahalanya Dan Kemudian Membuat Rumah Kita Itu Bernur Bercahaya Jadi Menghiasi Rumah Untuk Bisa Kerasan Orang-orang Termasuk Diri Kita Itu Dengan Al-Quran Auranya Rumah Asri Beda Memang Quran Beda Dengan Kitab Dan Kitab Lainnya Sebenarnya Menanya lagi Ustaz Sebentar Kita Ke Gatekeeper Dulu Ke Fitri Ini Sebelum Pendengar Yang Di Seluler Ada Putin Di Whatsapp Menanyakan Menyimak Di Laden Mau Nanya Pak Ustaz Apakah Tadarus Harus Ngadep Qiblat Karena Biasanya Tadarus Bersama Posisinya Melingkar Kemudian Ada Bang Hamer Bergabung Halo Bang Hamer Assalamualaikum 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 Rahmatullah Ini kami Mau bertanya Soalnya Kami ini Di tempat Kerja kami ini Berdiri Betan Atau Sangat Dekat Sekali Dengan Salah Satu Masjid Bersama Gimana Setiap Malam Setiap Malam Masjid Tersebut Melantukkan Alurannya Istilahnya Tadarus Tadarusan Tadarusan Namun Di sisi Lain Pernah Kami Waktu Saya Masih Sekolah Madrasah Apabila Mendengar Salah Satu Bacaan Al-Quran Itu Tidak Tepat Dan Kalau Tidak Ditegur Itu pun Saya Sendiri Termasuk Berdosa Juga Namun Yang kami Ketanyakan Kalau Setiap Malam Pakai Tenggeras Suara Yang Pasti Didengarlah Itu Kan Berartis Kalau Saya Tidak Menentur Ke Sana Artinya Saya Kan Semakin Setiap Malam Sosanya Semakin Banyak Terus Langkah Menurut Pak Kiai Sendiri Langkah Langkah Apa Yang kami Harus Lakukan Agar Tidak Mendengarkan Agar Saya Bingung Pak Bingung 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 Ditegur Ditegur Pernah Saya Pernah Saya Ngerasain Bukan Malah Melalui Perantara Orang Lain Artinya Tahun Kemarin Malah Kalau Bisa Penggeras Suaranya Agak Dicitri Karena Yang Dibaca Panjang Pendeknya Banyak Yang Tepat Apalagi Tajutnya Jawaban Perkanyaan Seperti itu Malah Dijawab Tahu Apa Benar Jadi Jangan Dikira Semua Orang Itu Jangan Dilihat Dari Pekerjaannya Jangan Jangan Pada Waktu Masa Kecilnya Dia Ternah Menjadi Zulah Satu Pesantren Pesantren Sangat Luar Biasa Seperti Jadi Apa Harapan 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 Kami Agar Tidak Mendengarkan Pokoknya Bingung Pak Ke Karena Sangat Berdembetan Sekali Jadi Mohon Pertanyaan Yang pertama Tadi Tentang Apakah Kalau Tadarus Harus Menghadap Qiblat Tidak Biasanya Kalau Tadarus Itu Melingkar Berdembetan Karena Anopah Itu Namanya Agar Kita Bisa Memahami Mendengarkan Apa Yang Dibaca Benar Atau Tidak Itu Kan Sama-sama Pegang Al-Quran Ini Tadarus Manfaatnya Selain Bisa Belajar Juga Apa Itu Namanya Yang Mendengarkan Saja Itu Dapat Pahala Termasuk Tadi Itu Jadi Pertanyaan Yang Kedua Itu Ya Jadi 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 Ada Satu Musola Yang Berdembetan Dengan Tempat Kerja Pak Sama Ini Bang Hamer Bang Bang Hamer Itu Tadi Ya Ini Memang Memang Ya Tidak Setiap Malam Berdosa Yang Penting Sudah Dilakukan Oleh Bang Hamer Itu Untuk Memberikan Teguran Kepada Ya Memang Di Dalam Mendapat Teguran Itu Tidak Apa Itu Namanya Kadang Kita Banyak Kendalanya Sehingga Memang Itu Artinya Suatu Saat Yang Penting Cendengan Sudah Melakukan Upaya Itu Kalau Memang Itu Salah Oleh Karena Itu Harapannya Itu Kepada Kita Semua Di Dalam Membaca Al-Quran Itu Memang Sebagai Salah Satunya Siar Ya Menggunakan Laspikar Itu Siar Tapi Kalau Kemudian Mengganggu Itu Tidak Baik Juga Walaupun Baca Al-Quran Oleh Karena Itu Sekiranya Tidak Mengganggu Orang Lain Tapi Apa Itu Namanya Kadang Ada Orang Yang Tidak Terganggu Dengan Bacaan Al-Quran Apalagi Bacaannya Tartil Kemudian Dengan Makharijul Huruf Yang Benar Gitu Kemudian Ya Artinya Apa Itu Perasaan Ini Sebagaimana Dulu Pernah Apa Itu Sayyidina Umar Kemudian Sayyidina Umar Itu Sebelum Masuk Islam Itu Jadi Dia Itu Mendengar Putrinya Membaca Al-Quran Ketika Membaca Al-Quran Itu Kemudian Dia Baru Menyadari Betapa Dia Mendapatkan Petunjuk Dari Al-Quran Kemudian Dia Berislam Demikian Juga Itu Jadi Mbah Hamar Jangan Apa Itu Khawatir Tidak Setiap Malam Dosa Yang Penting Sudah Melakukan Apa Itu Namanya Teguran Dan Itu Kewajiban Kita Memang Sudah Benar Apa Yang Dilakukan Cuma Memang Mungkin Menegur Orang Itu Memang Harus Cari Cara Cari Momen Yang Pas Kadang Tidak Kita Yang Menegur Kita Minta Orang Lain Untuk Memberikan Pemahaman Ini Memang Kadang Masyarakat Kita Itu Masih Begitu Kenapa Karena Memang Semuanya Itu Punya Niatan Dalam Mencintai Al-Quran Itu Tadi Memuliakan Al-Quran Oleh Karena Itu Memulia Al-Quran Itu Tadi Sebagaimana Syekh Nawawi Al-Bantan Itu Memang Ada Adab Adab Tersendiri Yang Ini Harus Dipahami Oleh Pembaca Al-Quran Yang Terpenting Itu Terima Kasih Pada Pak Bang Hamar Jadi Memang Apa Itu Namanya Kita Bersama Sama Tetap Kita Melakukan Upaya Itu Mudah Mudahan Kita Doakan Saja Bagaimana Mereka Itu Membaca Dengan Baik Dan Kemudian Tidak Merasa Terganggu Ketika Ada Yang Menegur Itu Saya Pikir Itu Semuanya Bang Hamar Punya Niatan Yang Baik Untuk Menegur Demikian Juga Ya Sama-sama Punya Niatan Yang Baik Untuk Kebaikan Saya Pikir Suatu Saat Akan Ditemukan Jalan Keluar Baik Terima Kasih Untuk Jawabannya Ustaz Tapi Sebelum Dilanjutkan Kita Ke Pariwara Cita Berikut Kawan Makan Apa Tuling Nama Ayu Budur 38 Nih Napa Tajik Nang Nih Lakar Lerus Budur 38 Mabersakit Cetak Sakit Kiki Betul Liru Betul Luyuh Mendemam Cek Kantos Lepa Sediaki Budur 38 Ecompo Ban Ceningan Budur 38 Produksi Perusahaan Opet Opeten Cap 38 Sor Pujil Just-Just baru Makin lengkap Rasa Buah Dunia Anggur Australia Nyaminan Negeri Manis Segar Rasa Melantailah Nikmatilah Seru Rasanya Polis Dari Amerika Bisa Dihapain Aja Sebenarnya Jajus Luar Dunia Oh Semua Tukar Jajus Percik Dari Cina Surprise Pas Dimiru Langga Asli Dari Indonesia Minggu Dan Manis Rasanya Sampiri Dari Negeri Jepang Rasanya Penuh Kejutan Segan Jajus Buat Dunia Semua Suka Jajus Dari Wingsput Selama bulan seci Ramadhan ini Radio Karimata dan Wingsurya kembali menghadirkan Kuis Berkah Ramadhan Setiap hari akan dipilih dua orang pemenang untuk mendapatkan bingkisan menarik dari Wingsurya Gimana caranya Gampang Ikuti Kuis Berkah Ramadhan di Radio Karimata yang digelar setiap hari mulai jam 3 sampai menjelang Waktu Imsa Jika beruntung negis yang menarik bisa kita bawa pulang Makanya Ikuti Kuis Berkah Ramadhan setiap hari mulai jam 3 sampai menjelang Waktu Imsa Acara ini dipersembahkan oleh Oke siapa saya siapin proposalnya sekarang ya Pak Aduh normal kerjaan tambah banyak habis keluar diskusi sama klien lanjut meeting online terus baresin presentasi Aduh bakal lembur lagi OMG Collabs nih lama lama Semangat gak boleh Collabs Gue body gantul yang baru Segar dingin SDC seribu rasa orange Gue bakal menjagain daya tahan tubuh kalian dengan triple proteksi Vitamin C seribu miligram madu dan ekstrak Wow SDC seribu baru nih Gimana cara bikinnya Gampang tuang serbuk ever fashion SDC seribu ke dalam segelas air dan es batu aduk siap minum rasa orange ya wuhuu bikin baper semangat kembali siap gas mau aktivitas lagi baru SDC seribu rasa orange dan jeruk nipis bodyguard tubuh biar gak ngedrop dari Wingsfood udah siap gas polembur lagi kan ha 107,3 radio karimata minimika madura ada yang bergambung lagi Fitri ada Pak Umar Faruk halo Assalamualaikum Pak Umar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dimana ini Pak Umar ini 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 Ustaz Pak Ustaz Artig Assalamualaikum Ustaz Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi yang tadi mengenai Al-Quran tapi saya mau nanya kalau saya waktu tertarik ada yang tidak ditegur tapi kalau tidak ditegur sayangnya tidak mau gimana kalau kalau dibiarkan yang yang berdosa tapi aku ke tetangga yang lain kan banyak ini pakai pekasara tapi ada yang salah tapi itu tidak ditegur tapi mereka baru sebegipun enggak pegang Quran kebahagiaannya itu kan salah ada yang kita kita bisa tapi tak ditegur sayangnya iya iya jadi iya oh ada dua iya ada dua seorang perempuan seorang perempuan akhirkan enggak bisa baca Quran kenapa kalau dibaca tanpa Quran kok enggak bisa cuman itu pertanyaan iya jadi jadi yang pertama tadi tentang menegur menegur mungkin karena kelewat gitu tegurannya gitu sehingga kemudian ada yang memang seperti itu oleh karena itu sebagai seorang yang mendengarkan itu memang punya kewajiban untuk menegur kalau jauh tentu kita juga istiofar saja gitu beristiofar kalau saya saya juga kadang ketika berterderus itu karena sudah terlampaui gitu mau diulang karena terlalu banyak juga salahnya gitu sudah kedudian jadi memang kalau ada anak-anak atau bapak-bapak atau ibu-ibu yang sedang ngaji dan kemudian dia sedang belajar ya jangan terlalu diberi banyak porsi membacanya karena sedang belajar jadi kemudian kita segera beristiofar kan gitu kenapa karena memang Al-Quran ini keistimewaan Al-Quran itu sebagaimana tadi itu Nauwiru buyutakum bitilawati Al-Quran itu Imam Ghazali di dalam kitabnya Kimia Usa'adah itu yang kemudian apa itu kitab itu diterjemahkan oleh beberapa penerjemah salah satunya adalah Kiai Mustofa Bisri itu menerjemahkan sebagai proses kebahagiaan itu dimana sesungguhnya Al-Quran itu menjadi panduan menuju kebahagiaan hakiki jadi kebahagiaan hakiki itu jadi ini untuk semua penanya yang tadi itu kebahagiaan hakiki itu hanya bisa didapat apabila kita telah mengenal tentang diri kita sendiri gitu jadi termasuk tadi itu kita membaca Al-Quran itu sesungguhnya harus tahu kapasitas kita gitu kita ini sudah sudah tahu betul enggak gitu kan oleh karena itu ini perlu disadari membaca Al-Quran sehingga kemudian harus mau ditegur gitu ya lah bahkan di dalam buku itu di dalam kitab itu dilanjutkan dengan sebuah sabda Nabi itu disebutkan jadi jadi di dalam kitab kimia us-sa'adah itu sebagai sebuah Al-Quran sebagai sebuah panduan menuju kebahagiaan hakiki itu memang itu mengajarkan kita untuk bisa mengenal diri kita karena orang yang sudah mengenal dirinya maka dipastikan akan mengenal Tuhannya itu di dalam bahasa Tawas logikanya akan begini padahal tidak ada sesuatu yang paling dekat denganmu gitu ya daripada dirimu sendiri maka jika kamu tidak mengenal dirimu sendiri bagaimana bisa mengenal Tuhanmu kan begitunya jadi untuk mengetahui tentang Tuhan itu tentang Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sebagai pencipta kita sebagai pencipta alam ini itu tentu memang kita harus mengetahui tentang kapasitas diri dulu itu nah ini oleh karena itu di dalam membaca Al-Quran berhati-hati bahkan di dalam Al-Quran itu disebutkan pas'alu ahla zikri inkuntum la ta'lamun maka bertanyalah kepada orang ahli yang ahli gitu apabila tidak tidak mampu lainnya di dalam Tadarus ini harus ada yang tahu membaca Al-Quran sehingga kewajibannya itu adalah orang yang tahu ini untuk menegur kalaupun kemudian tidak bisa ditegur karena berjauhan maka kita segera beristighfar kalaupun bisa maka kita bisa memberikan masukan di dalam mungkin di dalam pertemuan-pertemuan yang lain bahkan seumpama kita umpama memang apa itu namanya bergabung lah gitu disitu masuk di dalamnya untuk bisa menegur secara langsung gitu memang ini dakwah ini jadi menegur ini kan sesungguhnya sama dengan dakwah sebagaimana Allah SWT berfirman Udu'u Bismillahirrahmanirrahim Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw' itutil hasanati wajadilhum billati hi'asan jadi teguran yang pertama itu memberitahu kepada yang pertama sekalipun itu untuk kepentingan jalan Tuhan untuk pengetahuan kepada Allah bil hikmah gitu ya bil hikmati jadi wajadilhum billati hi'asan jadi menegurnya jangan sampai kemudian menimbulkan perasaan-perasaan apalagi mendiskusikan gitu menggunjingkan itu tidak boleh makanya oleh karena itu di dalam memberikan patwa memberikan pengetahuan itu memang dengan ilmu hikmah ilmu hikmah itu saya pikir memang seorang pendidik seorang guru kepada murid seorang mursid kepada santri kepada murid itu memang harus mendidik secara hikmah sementara ustaz sebenarnya ada penelpon yang sedang menerima ke gatekeeper Fitri Pak Sukron dari Perenduan bergabung halo Pak Sukron Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Ustaz Ustaz Sukron gimana sehat Alhamdulillah masih diberikan kesehatan Allah Ya saya mau bertanya bagaimana hukumnya ketika pola terawi misalkan saya diberikan tugas untuk membaca nisah secara otomatis kan saya berpikir apakah sudah sampai dimana hitungannya ya hitungannya dan banyak itu ada umar adik lewat saya berpikir hal seperti itu apakah bisa mengurangi pahadat terawi iya sebelum dijawab di 55 terawi itu cuma setahun sekali yang saya tanyakan terima kasih juga buat Anies siap ke 55 ini Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh halo Assalamualaikum Pak Herman sebenarnya terputus ya kalau Pak Herman di seluler ada siapa Fit ini Pak Herman lewat seluler tidak patah semangat halo Assalamualaikum Pak Herman ya Waalaikumsalam Warahmatullahi selamat menenai dan ibadah puasa Pak Anies apa kabar Alhamdulillah Alhamdulillah ini dengan Ustadz siapa kalau boleh tahu Ustadz Atikullah Pak gimana Ustadz Atikullah Pak oh ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 apa kabar Alhamdulillah di pada sebuah Alhamdulillah ini dari Herman Pak dari Dasuk Sumanab Sumanab ya ingin tanya apa sih mana puasa 10 hari pertama dan kedua dan juga ketiga pahalanya mana yang besar-besaran itu Pak saya ingin tahu puasa minggu pertama maksudnya Pak Herman apa bagaimana ya betul minggu pertama terus seterusnya ya ya cuman itu yang saya tanyakan untuk Pak Ustadz terima kasih dan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 silahkan dijawab Pak Herman dan Pak Syukron jadi nedak tarawih yang kelupaan sehingga sudah sampai berapa apakah kemudian mengurangi pahala tarawih karena dipikirin terus ya jadi apa itu nama jangan terlalu dipikir tapi dilaksanakan saja jadi nedak itu kan sebagai tanda jidah tanda sudah berapa makanya ada nama-nama khalifah Umar Osman Ali itu Abu Bakar itu menandakan itu sudah 4 8 ditambah lagi nedak yang lain kalimat-kalimat nedak yang lain saya pikir tidak akan tidak tidak mengurangi itu jangan terlalu dipikirkan itu toh kita sudah tarawih itu kan sunnah sunnah dan itu tribunaan setahun sekali maka kita tidak kita 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 berterawih itu sudah luar biasa itu karena salah satu amalan amalan apa itu namanya solat malam itu salah satunya terawih walaupun itu dilaksanakan setelah isa agak awal-awal jadi kalaupun hanya nedak-nedak itu hanya pembatas saja pembatas saja makanya memang kadang kita lupa jemaah yang lain yang menegur kita yang memberikan teguran kepada kita karena karena orang-orang para jemaah yang lain juga berfikir apalagi kalau masih muda muda itu berfikirnya oleh berumpa berfikirnya berfikirnya menggunakan ke sana kemudian berfikirnya kemudian si pembaca nedaknya lupai kemudian tegur banyak yang akan menegur tidak akan tidak insyaAllah tidak mengurangi pahala puasa yang penting ikhlas saja ikhlas kan begitu itu luar biasa kemudian jangan lupa juga kita amalan-amalan di bulan puasa itu banyak sekali terutama pada malam-malam terakhir itu malam-malam apa itu namanya 10 terakhir ini sesuai dengan pertanyaan itu Pak Herman iya jadi jumlah satu bulan itu kadang 30 kadang 29 yang penting satu bulan jadi ada 10 pertama 10 kedua 10 terakhir yang pertama itu rahmat jadi pintu rahmat Allah itu dibuka siapa saja yang meminta kepada Allah pada waktu itu itu terbuka apakah kemudian setelah 10 kedua kemudian rahmat itu tidak justru semakin dibuka jadi dibuka itu pembukaan pertama itu rahmat jadi rasa kasih sayang Allah kepada kita itu sehingga kita itu di saat kita meminta maka insya Allah dikabul waktu itu karena memang di bulan puasa ini bulan Ramadan ini ada satu ada satu malam yang disebut dengan Laylatul Qadr Laylatul Qadri Khairun Min Al-Fisar jadi pahalanya atau dilipatkan sebanyak seribu seribu apa itu seribu bulan itu luar biasa itu makanya disitu para malaikat tanazzalul malaikat warruhu jadi malaikat-malaikat ini turun untuk apa untuk melayani untuk melayani orang-orang yang berpuasa umat islami yang berpuasa itu Allah itu di dalam melayani itu menggunakan malaikat-malaikatnya itu oh luar biasa jadi betul-betul bekerja disitu jadi sayang sekali kalau tidak kita manfaatkan untuk mencari rahmat Allah itu di malam-malam itu berarti semuanya baik ya kemudian yang kedua baru mawfira mawfira itu kita minta ampun karena manusia ini memang penuh dengan dosa manusia ini penuh dengan dosa maka kita senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian di hari terakhir malam 10 hari terakhir ini memang jadi Laylatul Qadar ini memang ada yang menyebutkan dalam salah satu hadis disebutkan bahwa itu mulai diperkirakan tanggal 21 dan tanggal 27 gitu atau bahkan tanggal-tanggal 21 sampai tanggal 29 walaupun itu itu yang muktamad tidak ada yang tahu tapi tidak tahu kalau seandainya kita tahu ini manusia kok jadi kalau manusia itu diberi bocoran itu pasti ngambil yang itu intinya ngambil si inti mulai mulai tanggal 21 itu kita cari kita harus cari itu Laylatul Qadar itu kita cari jangan menunggu jadi kata Rasulullah itu harus dicari itu oleh karena itu di beberapa masjid itu dibuka untuk itikap terbuka jadi memang masjid itu harus terbuka jangan sampai ada masjid ini ditutup karena bulan puasa kecuali pandemi kemarin sekarang sudah dibuka sudah dibuka jadi malam-malam itu ada yang mau itikap terutama tanggal 21 sampai tanggal 29 itu malam-malam itikap dan apa itu itu dalam rangka mencari Laylatul Qadar dan bahkan ada ini biasanya remas-remas kemudian takmir masjid itu membuka layanan untuk itikap di malam-malam mustajabah ini ini luar biasa mumpung sekarang kapan lagi Laylatul Qadri Khairun Min Al-Fisara dan sejalul malaikat warruhu piha bi'idni rabbihim min kul amrin salam salamun hihatta matalan fajr jadi damai jadi kemudian dengan apa itu namanya para soimin ini nanti ketika lulus di dalam ujian puasa ini menjadi orang-orang damai dan mendamaikan bagi lingkungan apalagi penyiasan kita adalah Al-Quran terakhir Ustaz ini di Whatsapp juga ada yang bertanya sebelum kita tutup karena jam 4 kita tutup dari Pak Jayado sekarang jamannya canggih di mana smartphone itu sudah ada Al-Qurannya di mana diketahui bahwa Al-Quran itu harus dimuliakan bagaimana hukumnya jika handphone yang isinya Al-Quran itu ditaruh di saku celana bawah jadi itu harus hati-hati jadi harus hati-hati kepada handphone tidak harus diprogram handphone sekarang ini sudah terprogram jadi sudah Al-Quran itu di dalamnya jadi Moshab Al-Quran walaupun secara tertulis itu memang harus hati-hati bagi orang yang berhati-hati memang ketika memuliakan Al-Quran itu apakah itu diprogram atau tidak diprogram kalau smartphone atau mungkin Android saya pikir sudah isi Al-Quran jadi harus hati-hati ditaruh di saku atas dengarkan memang kita ini anu sembrono lupa kalau lupa itu lain lagi jadi kalau lupa itu kita segera beristihbar kalau memang sengaja biar keren sebetulnya biasa menangkan ngoda tapi tapi itu hati-hati apa itu Al-Quran jangan-jangan ada Al-Quran bahkan ini ada suatu cerita seorang penghafal Al-Quran itu seorang penghafal Al-Quran itu di dalamnya sudah apa itu namanya sama dengan Android sudah ada Al-Quran hati-hati juga makanya kita takut kalau orang menghafal Al-Quran itu yang penting apa itu namanya jadi kalau kita mau mengandai orang yang Al-Quran tentu Al-Quran yang nanti yang bertindak jadi Allah yang mentindak apalagi yang sampai dibawa ke tempat yang kotor yang kotor jadi sebaiknya memang Al-Quran itu kita muliakan ditempatkan di tempat yang apa itu namanya lebih atas daripada umpama bahkan di dalam kitabnya Imam Nawawi ini juga meletakkan Al-Quran itu jangan sampai di bawahnya buku-buku selain Al-Quran gitu jadi kalau bisa di atasnya saya itu kebetulan di kamar saya itu ada tempat memang tempat Al-Quran yang setelah saya ukur memang ternyata setara dengan saya ketika saya tidur di tempat yang lain tapi saya sejak itu sejak itu kemudian saya tinggikan itu tempat kita muliakan karena itu firman Allah wahyu Allah firman Allah terakhir Ustaz mengenai tema yang sudah kita bahas tadi ini bagaimana inti dari tema yang sudah dibahas Ustaz selama satu jam tadi jadi sebagaimana tadi itu kata Rasulullah sebenar Rasulullah jadi barang siapa yang telah yang telah mengenal dirinya maka sesungguhnya dia mengenal Tuhannya oleh karena itu kalau tidak ingin mengenal diri kita maka yang perlu kita ketahui bahwa kita ada beberapa hal-hal yang perlu kita ketahui pada diri kita bahwa manusia itu terdiri dari apa itu namanya unsur kolbu unsur jiwa unsur ruh dan unsur jasad jadi pada jasad ini jadi makanan yang cocok untuk jasad ini ya memang jadi sehari-hari itu ya bersifat materi gitu ya makanan yang halal makanan-makanan yang halal termasuk dana yang kita peroleh untuk makan-makanan ini harus dengan halal itu berhati-hati itu karena itu akan berpengaruh kepada dirinya untuk lingkung bahkan kepada lingkungannya jadi kalau sudah sepuh kalau sudah tua seperti kita-kita ini makan sudah tidak nomor satu ya tapi kita masih bernapsu kalau makan tetap kita harus batasi kemudian yang kedua jiwa itu makanannya adalah imateri itu berupa amal termasuk puasa ini puasa berpuasa kemudian kenapa karena berpuasa itu sejujurnya melemahkan nafsu kita ini makanan ini berhubungan tadi itu jadi makanan-makanan yang umpama yang berupa daging itu itu meningkatkan libido oleh karena itu ini harus kita kendalikan dengan puasa dengan puasa ini satu hari itu kemudian kita agak melemah mau bicara mau melakukan halal yang lain itu agak dikurangi bahkan ada rusuh orang yang sama-sama melakukan kewajiban umpama kewajiban berpuasa dengan kewajiban mencari nafkah itu kan sama-sama wajib jadi kalau sekiranya umpama mencari nafkah ini lebih wajib oleh Allah masih diberi rusuh tetapi lebih baik sambil berpuasa oleh karena itu kita berpuasa ini semuanya serba dibatasi kerjanya itu mata telinga panca indera semuanya termasuk pikiran pikiran itu harus puasakan apalagi hal-hal yang berkenaan dengan makanan tadi ketika dilemahkan nafsu kita itu karena memang di dalam Al-Quran itu inna nafsal amartun bisu jadi sesuatu hawa nafsu inilah yang membawa kepada kejelekan kejelekan dan hal-hal yang berisipat subhat dan haram maka kita itu yang kemudian yang ketiga adalah kolbu kolbu kita ini makanannya adalah zikrullah jadi kita banyak berzikir kepada Allah nyetir bekerja tak ada jadi hatinya tetap kita hidupkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat kepada Rasulullah gitu kita sambung dengan Rasulullah termasuk di dalamnya kalau ada waktu-waktu tertentu kita baca Al-Quran Mas Hori engkapan Tuhur sedang tidak bekerja sedang tidak repot ya kalau repot itu semua orang repot kenapa sebelum ada manusia repot ini sudah ada makanya kita harus atur disitu dan yang terakhir adalah ruh kita makanannya adalah membiasakan merasakan kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita sudah dekat dengan Allah dan Rasulullah itu maka semuanya dimudahkan oleh Allah kehidupan kita dimudahkan oleh kesejahteraan kedamaian lingkungan itu kan ini sekarang kita sedang krisis kedamaian ya karena memang serba media gitu ya media-media media ini kan apa itu namanya sebagai sebuah sarana komunikasi itu baik tapi kadang banyak orang yang menggunakan untuk hal-hal yang tidak baik disalah gunakan disalah gunakan olehkan itu mudah-mudahan pertemuan pada kesempatan kali ini bisa menghadirkan diri kita menjadi orang-orang yang sadar bahawa kita itu adalah ciptaan Allah kita ini tidak ada apa-apanya manusia itu tidak ada apa-apanya siapapun dia umpama dia pejabat tidak pejabat semuanya sama hanya didapat di depan Allah adalah taqwanya maka semuanya berlomba-lomba untuk mencapai kebaikan demi ketakwaan kepada Allah sebagaimana ayat Al-Quran tentang kuasa jadi menjadi orang yang taqwa inilah yang menjadi apa itu namanya tujuan utama dari puasa kita mudah-mudahan kita senantiasa istiqamakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin dari saya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami kebetulan dari tim syiar ramadhan lembaga da'wah nadatul ulama mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa mudah-mudahan kita diberi rahmat oleh Allah dan kemudian menjadi orang-orang yang taqwa dan nantinya kembali kepada fitri amin ya rabbal alamin walafuminkum wallahul muwafiq ila kuwamit tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton jangan lupa untuk berkomentar klik suka dan berlangganan thanks for watching don't forget to comment like and subscribe and subscribe